Habib Zaidan turutang pondok kula jam setengah walu urung tangi turunin jengking persis kaya bayi boleh saya tampilkan disini bib termudian bentuknya wapi leh yakin kok jangankan wong Sapurwokerto aku lundelok isin tak mandanya kita damai bayar uang damai karena aku masuk turunin jauh wongking nunggi kan kalau masak kita wong jamsong memang ketengperbali nggak akhirnya kalau tangi leh tangi leh orang tangi akhirnya bonggoy imsat orang tangi akhirnya kalau jengke langsung eh Zaidan Manrobuga tangi surat selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 Habibi Ya Habibi Habibi selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 kalau siang lagu selamat menikmati mekanis selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bucah kok ngomong balong to'i kebiayaan kita cek akan doso kita ini kok kan berkah rupamu santai bele hidup itu seperti kopi pahit sih tapi kan indah bila kita bisa menikmati tapi lah habib pikir senangannya kopi diwene gula bulak gula ngobotin kopi pahit saya pesan habib kalau kamu bikin kopi dikasih gula tolong jangan diaduk supaya manisnya di akhir kenapa? karena kalau manisnya di awal sudah biasa aku canggah megarangan iya siapa garangannya sekarlangit saya kita sekarlangit tapi gak hayo habib uh DM cewek kamu siapa? rahmat siapa? vokalisnya habib sidan ngunuhnya habibnya ini tuh mbak-mbak tengburi ngacung siapa yang tau DM-an kalau bocah sekarlangit tak hisap dosomu bengigi ayo woyongono rasa ngedul habibmu ada singwani jujur ngacung takai duit singwani DM yang-yangan kalau bocah sekarlangit kamu itu jaga nama baik habibmu kamu tau gak? kan habibmu sudah sangat tercemar eh terkenal habib sorry dok tulangi maka bertanyalah kepada ahli digir ketika engkau tidak mengetahui sebuah persoalan wong niku onokalane ngalim onokalane soleh onokalane alim tur soleh ini caluk-caluk politik atau calon-calon politik tak kandani la awakmu njaluk dungo kuya jondaluk dungo karu wong ngalim tapi njaluk dungo karu wong soleh tapi la awakmu takon strategi kuya aja takon wong soleh tapi takon wong ngalim wong ngalim niku biasane pinter tapi nyuhun sewu ibadai rodok sembrono wong soleh niku biasane mboten tek pinter tapi ibadai khusyuk bedanya nama niku jadi la awak ngalim niku mergong ngalim ilmu niku watah biasane malah ibadai pas-pasan tapi nyuhun sewu wong ngalim niku keutamaan niku kata contoh jaman kanjing nabi niku ada setan mangu-mangu mlebu mejid ajeng mlebu mejid niku goja gajek ternyata napa di dalam mejid niku sajanjannya pengen godo wong goblok yang nambih sholat tapi ada wong turu wong ngalim yang nambih turu kalau metakon kali tiang perwokerto la awak ngalim turu karo wong goblok sholat kira-kira seng digoda kali setan niku ngalim seng turun apa goblok seng sholat ngalim seng turun apa goblok seng sholat seng digoda niku wong ngalim seng turu soalnya ojo nganti tangi ndak bener ke sholat wong goblok lak sholat wong goblok niku rusah diganggu wes mesti sholat salah labah bahkan wong turu kulon duwe cerita isu mau habib zaidan turu tengpondok kulon jam setengah walu urung tangi turunin jengking persis kaya bayi boleh saya tampilkan disini bentuknya wapik yakin kok jangan kan wong sakur wong kerto aku lindelok isin kita damai woyong bayar wong damai karena aku masuk turunin jengking kan kalau mesakit wong jam setengah memang kateng purbalik akhirnya kalau tangi le tangi le orang tangi akhirnya kita bengok imsak orang tangi akhirnya kalau jengking langsung eh zaidan manra buka tangi begitu molek jangan-jangan alam barzah lawang ternyata kalau malekat gondrong kurang ngejar habib zaidan mendino sholawatan takus yusup jadi tidak perlu pedih kalau takon imun karena akhir bong mendino sholawatan mimpin wong sakmin imbani kok masak roloh safaat sampai esok takon imun karena akhirnya hei zaidan manra buka jawaban kamu nanya pasal gue buk malaikat dia kurang ajar zaidan ini itu no aiman no aiman takoni malaikat bisa ngeyel jadi no aiman no aiman no aiman no aiman semak cerdas kanjig nabi iso gemujeng salah satunya faktor no aiman satu ketika kanjig nabi sakit no aiman perso pilih kanjig nabi itu sukanya makan daging kambing akhirnya no aiman pergi ke pasar ketemu dengan penjual kambing eh aku tuku wadusnya loro nyon no aiman ojo mau kek aku tolong wadusnya diberikan kepada kanjig nabi sebagai hadiah sana kamu berangkat lah uangnya mana no aiman engkau sing bayar kanjig nabi akhirnya wadusnya digawati dalamnya kanjig nabi assalamualaikum ya rasulallah walaikum selamat apa bakul wadus mau ngasih hadiah hadiah ini dari siapa no aiman kanjig nabi langsung tersenyum begitu kambing diterima ternyata no aiman ram ingat-mingat eh nyon saya ubah kule wadus gak pergi-pergi akhirnya kanjig nabi takun ngapun ten kanjig nabi leres kambing ini hadiah dari no aiman neng sing bayar jenengan kanjig nabi napa kanjig nabi nesu ora no aiman isu-isu tekoteng dalami kanjig nabi bertodaharan ngerti ini kanjig nabi ditraktir no aiman datang dengan membawa pemjual makanan rampung mangan no aiman pergi kanjig nabi takun no aiman kenapa gak kamu bayar dijawab apa yuk pantas masok kau lo kok mbayari kanjig nabi milo lak sasekar langit lungo karo beb zahidan wibiasanya sing bayar beb zahidan mengapa aku lalu ga sadar kanjig nabi ni ga sadar ini sebabnya keukur kalau dikukur ini makan mana mana apa rahmat ini kalau mau cerita kealiman no aiman singkat cerita apa no aiman mati mati kanjig nabi mireng akhirnya kanjig nabi layak layak ini apa yang dilakukan Nabi Nabi memandikan Nu'aiman mengkafani mensolatkan bahkan menguburkan le takandani kulit yang pernah tersentuh kulitnya Nabi haram masuk neraka termasuk Nu'aiman padahal Nu'aiman ini mabuk tapi sahabat Nabi melanat Nu'aiman dilarang sama Nabi kamu jangan pernah melanat Nu'aiman kenapa karena hatinya mencintai Allah mencintai Rasulullah sehingga cerita dia mati rampung dikubur Nabi bilang semua sahabat pulang yang layak semuanya pulang Nabi nggak pulang enggak Kenapa Nabi saya mau mendengarkan percapakan percakapan malaikat dengan Nu'aiman singkat cerita mungkarnakir tegolik mungkarnakir wakilnya kaget wik lewkwk ya no Abah mau ngendihkan kemadulanan tekan sejuruh apa gusup orang ngomong wih nyobet kayak jeruk ini malah nggak gue wih ceruk kamu tahu bedanya jeruk sama sumiyati jeruk mengandung vitamin C Sumiyati mengandung anakmu iya Hai akhirnya munkarnakir teko takon karonu aiman ini li ya assalamualaikum ya ahlal jannah keselamatan bagimu waih calon penghuni surga muka muka awaidwi kabeh ini sesok ketemu munkarnakir langsung dikai lakob penghuni surga amin Hai manrobuka kata munkarnakir noaiman gagah jawab Allahu Rabbi Allah pengiranku pertanyaan kedua ya noaiman mannabiyukah sopa nabimu noaiman jawab eh malaikat takonmu rasalah jawabin noaiman nabi mulai mendengarkan dengan seksama dialog noaiman dengan munkarnakir malaikat itu kan SOP sesuai dengan petunjuk peraturannya kedua kalinya malaikat ditakon ya noaiman mannabiyukah sopa nabimu noaiman kembali menjawab pertanyaannya enggak salah malaikat sampai ketika kalinya malaikat bertanya ya noaiman mannabiyukah dengan suara yang tinggi noaiman jawab ojo banter banter wongin indur kuburan kain kanjeng nabi tersenyum mendengar jawaban noaiman kesimpulannya boleh bahkan noaiman mampu membuat tersenyum kanjeng nabi sampai di alam kubur milo kaya kula kaya gusyusup ini ngaji di gawe seneng jeningan kula meyakini sing paling disenengi karo kanjeng nabi kira putu nih orang duriai orang keluargane tapi sopoh umate umati 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 nuaiman iso mlebu surga mergoy song gawe seneng kanjeng nabi kula yakin kaya miftah zaidan kusyusup iso mlebu surga mergong gawe seneng umate kanjeng nabi kula metakon acara dalung otenikin jeningan yang seneng nomor badan berarti bc dan ikuti yang saya nopo awon awon apa saya saya nopo awon antum swadha allah fil'ad Mari kita berangkatkan jenazahnya malam hari ini la ilaha ilallah langsung rondo-anak pitu eh mas alek sing bengok asalik masaliknya sama rondo anak api tuwe Hai lateng meriki butuhnya awai duwe ketemu kali wong alim rojulun Yadri wa Yadri anna huyadri kita itu bersyukur Pak tinggal di lingkungan Nahdlatul ulama kata wong alim siapa yang meragukan kapasitas pondok pesantren tegarjo mpaman siapa yang enggak melihat kealiman bayi khudori sop kita di n oniku beruntung dua pondok-pondok besar pelosok ono Yehuda Teng Lirboyo gada kaya Anwar Mansur Teng Sidogiri gada kaya Fuad Nur Hasan dan seterusnya wong wong sing model ngonton nyewon sewu mangso wani marani wong seurid nikun jaluk dongo marani sing Matindongaki tradisi itu hanya ada dalam tradisi Nahdlatul ulama milo jeningan bersyukur jadi wong eno Gus Yusof kersorawuh meriki Senajan telah kulon nyati ngaji Gusup nyati ngampangnya ke Pak Lutfi karo Gus Yassin ketok songko jaket mugus Oh rapopo Gus Oh rapopo monggo didaharlah Gus Masya Allah kata luwe Gus Yusof bikin ngosalai panitia kok gusup transisi kok yo akhirnya luwe tapi gimana pun bagus wong johon itu gadah undang-undang ngamal yang orang ngemil ngomel melalap pengajian biasanya acaranya onoloro siji acara inti nomor loro acara untuk habibnya luwe ayo dipangani ayo 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 bukati 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 nasya Allah naku pek nih rawa pebib rawa peloro loro loro rapopo bim pokoknya wong jawab itu aja nganti kurang masalah panganan bedanya wong biangnya wong sanikin apa pak la wong biang itu gadah undang-undang mangan ramangan yang penting kumpul la wong saniki kuali kumpul rakumpul yang penting mangan la wong biang di seke kumpul wong sanikin di seke mangane milo wong biang kalau wong saniki bedanya apa wong biang oke singloro mergau kurang mangan wong saniki oke singloro mergau kakeyan mangan nah nah bedanya bib milo awak mau makan beli ning hebati bib zaidan iki mangane kata tetap kuru itu dua kemungkinan anugerah atau azab rondo nih masaknya habib ya Allah dengerku bukan itu apa wuh habib ngeloke aku bejal ih abah cocok teh ini kebikin walak loh eh 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 masuk ke rabai ngomong cocok teh gitu loh ngotak wang suli ngomong cocok teh ini kebikin wong halim ini pak nyewon sewo wong halim ini aku utama ini kata milo kaya kulah dewen itu selalu sadar diri kulah ini aku seneng lah ketemu gos gos nom kaya gos yusup kulah ini bisa ngaji maka media solawat ini harus sinkronisasi harus kolaborasi yang saya maksud apa kaya habib disenengi karo masyarakatnya mergo solawatani bagaimana majelis ini dengan solawat ini menjadikan masyarakat lebih baik caranya bagaimana dengan mendengar fatwa-fatwa dan petua-petua wong halim seperti gos yusup sehingga nyewon lewu orang mengcangka metok sehing solawatan tapi akhlaknya gak terjaga kulah baten pengen ke wong purwakerto menikmati solawatan habib zaidan tapi ninggal ke solat isa mulai ke bengen akhirnya rasubuhan kaya habib mau subuhannya setengah walu usul ini ditambahi usul li fardus subahi kawanan lillahi ta'ala aku mau subuhannya alhamdulillah habib salat duha begitu samyallahu liman hamidah Allahumma adina luh aku mbak duha kau aku nutan aku kaya ngopo menengkai onja lo mada beriku napa bu ngadek ibu-ibu purwakerto senenggo sitah duduk apa berdiri duduk apa berdiri itulah perempuan bib dimana-mana suka yang berdiri kulah ini pun merampung soalnya balik kulah tengg stasiun kulah ngejar pesawat besok pagi jam 5 ke Bangka Belitung dapat tugas negara baru kemudian balik ke Jakarta kulah ngaji Jakarta besok siang sore saya terbang Semarang malamnya di Tegal langsung ke Samarinda ya Sorry lejaknya apa lebih banyak daripada kamu ya kerasa neko-neko kaya larang-larang pilih purwakerto kini belas ramodalok manitianipada hahaha kenapa aja mungkin ngatur-ngatur kaya seneng ibu enak apa baten lanjut itulah karakter perempuan kalau sudah merasa enak maunya dilanjutin iya Allah gue dong paham babe ya Allah aku terakhir berdiri langsung pulau lungo nge oke eh terlihatan eh 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 ket racist kami bangga jadi bangsa Indonesia sekitar ria haa selalu kebijakan terlih kejayaan bangsa Indonesia selalu kami jalan Indonesia selamat menikmati Ahmad Allah Prabowo presidennya didampingi wapres mas Gibran namanya bila ingin jateng maju daerahnya Ahmad Lutfikus Yassin itu pilihannya saya menemukan puisse sejarah dan man selamat menikmati minimal soleh lah mbak mojin lah corotong perwakarta namini apa wong sungurusi wong mati ini apa nih kain wih penting nih kain wih wih orang wih sungurusi mati sopoh wong wangi kurang ajar lah dimantu mantumu sopoh polisi mantumu sopoh TNI bagi ditawarkan mantumu sopoh kayim padahal polisi mati simung sopoh li kayim TNI mati simung sopoh kayim mati mati simung sopoh kayim kayim mati bungkus jewek wong wong kaya ini mungkin butantik ngalim gue susu tapi dongone mandi ad doa ummin salimil jinan akrobul lilqabul minfasi khilisan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya faseh wong wong saat ini kini ku rata-rata kita bocay pintar-pintar lisan ini faseh wong bian ini ku nyewon sewo lisan ini mboten tak faseh tapi hatinya bersih bambah kayim kadang-kadang rangatin domir barang Allahumma inna nas'aluka salamatan pidinina wapi atang pil jasa dina tapi cangkem memang nanti wong bian lah berjanjian deh ngatirin lahumma kobrahul karim biar ping sadi yiming sholati wataselim jajal bocasan ini obon rupanya sekar langit itu ngatirin lahumma kobrahul karim lah karim suwi-swi malah penyanyin dangdut biar ping sadi yiming sholati wataselim fasih walaqoyosim mako habibi abadadhi ulimlah abismizzatil aliyah Allah mustadhir faidul barakatih ala ma'ana lahu wa'awla ya Allah laseh ngomong prokertolik ya Allah ngabadati ngulengimlah ngamismizzatil ngaliyah Allah tapi wong wong woteniku artinya bersih senajan tolisane badan fasih laku yawa idwiki biasa nih lisane fasih tapi hati ini kadang-kadang kurang bersih contoh habib zaidan sulawatan yang panggung karut dolanan drone ngalor ngidul ngetan lon ni ku sak janjana mboten delok gambar tapi milih wedo an sing ayu monggo gosok dilanjut ke kalo jam sepuluh kututukan stasiun maturnumun kalo mendugi meriki moga moga sesok isoswan purwokerto meneh santai mawon wong kulo dugi meriki monggo gada program kali pak lutfi kali gus yasin pokoknya pak lutfi kalu gus yasin kalu gus yasin jadi gubernur kita akan bikin selawatan rutin termasuk di purwokerto yang pakai serban gue sekali-kali ngadek ngadek kasih li subhanallah ganteng ya apa nih moga moga bc dan jodoh ni wong purwokerto amin rondo anak limaulas amin dan allah wajah kumajemain assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah itu yang disampaikan oleh tadi kiai larang luar biasa kiai larang rambut tinggi larang pelangkone larang secara umum besti besti hati-hati ya Alhamdulillah Arabi lalamin mari kita daakan beliau Bismillahirrahmanirrahim insyaallah diberikan kesihatan fisihatin wa afiyah dan juga kepada seluruh hadirin bercinta Rasulullah s.a.w. salu ala nabi Muhammad 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 ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton